Tim Voli Putri Jakarta PGN Popsivo Polwan berhasil merebut peringkat kedua dari kelas main sementara Pro Liga Tahun 2020 dengan poin 9 setelah Tim Voli Putri Jakarta Pertamina Energi peringkat pertama. Set pertama, Tim Voli Putri Bandung BJB, tanda mata, mampu bermain bagus dan berhasil unggul dengan skor ketat 22-25. Selanjutnya di set kedua dan ketiga, Tim Voli Putri Jakarta PGN Popsivo Polwan mampu bermain impresif karena dua pemain asingnya yaitu Gina Mambru dan Tijana Malecevic berhasil tampil garang dan berhasil unggul atas Aprilia Manganang CS dengan skor 25-22 dan 25-20. Pada set keempat terjadi rally-rally yang cukup panjang dan melelahkan. Saling salib dan saling kejar mengejar angka pun terjadi antara kedua Tim Voli Putri ini dengan skor tipis 28-26 untuk keunggulan Tim Voli Putri Jakarta PGN Popsivo Polwan atas Tim Voli Putri Bandung BJB, tanda mata. Today, my team is the first day, first time to be all foreigner player with Indonesia player. I think I have many things must be all in group. Example about young player and foreigner player, some type young player. Young player can be afraid when they play with foreigner player or senior player. This is the first for play for our team player. But I don't worry, I think we have to be for training. Menurut pelatih Kepala Tim Voli Putri Bandung BJB, tanda mata, Rizko Herlambang, Aprilia Manganang CS bermain cukup bagus. Namun, resipnya masih belum sempurna dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Ini Aris menang ya, tapi saya sudah bersiapkan. Saya bilang, semua pasti intinya menang. Menang itu ada proses. Bagian ini kan baru putaran ke satu. Saya sudah tahu lah, permainan Popsivo. Karena asing ini kan, asing Popsivo juga kan baru main sekarang. Ahmad Maris TV Sumatera Selatan melaporkan.